Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Ini hari itu sore hari dan cuacanya masih mendung ya Tuh ada Bek Tartih Lewat Ini cuacanya sedang mendung Tadi tuh hujan, sebetul hujan Tapi sekarang udah gak hujan lagi Dan ini hari ini Udah masak, ini tadi tuh Pulang dari rumah ibu sekitar jam Berapa ya Jam Wah lupa ya Dari rumah terus langsung tidur saya Sampai bangun-bangun jam Ini sekitar jam 4 tadi Lebih berapa gitu saya tanya Yunya Baru aja bangun jadi Nyawanya belum kumpul ya Kayak masih melayang gitu wanya Hmm Hmm Ceng diang Dan Yunya udah ngiris-ngiris kumpul Sama ini kelambi kita jadak topo opak Sini Lalu ini tau, lalu ini tau Lalu ini rambut Ini ini pake Eh pake Aduh Ngirisnya bawang Hei, masa Dut Oh ternyata ada ternan kan ya Hmm, enak ternan ya Tapi jangan pakai nanti Rambut Udah persiapan juga Pakai Eh pake Ya Allah, cari rambut Hei Pingkiran rumah sih jempat lho mbak Lali Berarti ini bro Hei 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 Ternyata ada ternyata Sama gede ngelai gudang telos tadi ya Ini mbaknya ada yang luar kaya Yunya Hei Ternyata ada yang luar kaya Yunya Ternyata Tunggu Nih Tadi tuh Ini kalau lombok sampai lomboknya Tadi tuh saya pulang Oh ini sampai tukut ya Hei Ternyata ada yang luar kaya Yunya Ini lomboknya siapa? Lomboknya siapa? Yang pasar Oh ini pasar Pintan ini Hei Coba Lomboknya siapa mbak Karena aku bunuh Hei Saan pintan Karena aku bunuh Kalau kamu mbak Jangan gila lo Sepulih hal pisan Kan ngurung Pakai semento Setrapatai Rp5 Karena aku barusan buat konten Lepo harga cabai lagi Turun harga Rp10 Terus aku bantu pula Tak bayar Aku tuh siapa pasar Terus aku mikir-mikir bingung Tidak 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 Seperatat Rp5 Setrapat Rp5 Setrapat Rp10 Aku kekayang bingung Tidak Tidak Mikir Aku pasarnya Rp10 Tidak 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 jualnya ya sekitar Rp15.000-Rp20.000 seperti itu karena aku yakin dulu panggil ini panggil orang tapi saya pikirnya gawat aja ini goreng tongkau ya tongkau nya akhirnya digoreng kemarin itu sisa beberapa bayasa saya lupa yang bilang bisa nih limon? apa limon tau saya? aduh aduh, kok pedas-pedas ya kayaknya 1,2,3,4,5 saya juga agak lupa ya kemarin sisanya itu berapa ini bawangnya panen sendiri kan kan dari obruk itu berambangnya juga panen cabenya aku nggak panen sih untung cabenya di obruk masih belum digul coba nggak bisa digul pasti tinggal petik saya jagungnya juga panen sendiri iya gimana ya Assalamualaikum oh ini juga panen hehehe penaknya ini ngobrol ini kan enaknya kalau jadi istri tukang sayur ya semuanya serba panen semuanya sudah ada enak kan kan ya kalau jagan no sayur tinggal panen apa ya gaging ayamnya kurang wajh panen dia ini kabel hehehe tinggal panen pokoknya oh ini kan tadi tuh eh 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 nih kan kan tadi tuh dapet ya tadi tuh cari oh iya ini informasi untuk kawan-kawan ya sekitar sini kacang tuh sekarang sedang murah banget kacangnya seperti oh kacangnya saya bawa ya kacang seriwa tuh anjlok total harganya karena buahnya banget yang nanem dan ya iya yang nanem terus yang panen akhirnya di pasar ini beludak bakulnya kualan mau jual tuh kawan-kawan ya ya karena kacang seperti ini tuh dua hari eh eh harusnya ya setelah panen tuh yang satu hari tuh langsung panen lagi jadi terlalu banyak apa sih ini mas posok-posok uangnya kan jaman kacang terus kacang ke arah-arah iya kamu harus jaman jenis harusnya lho 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 ini seharusnya tuh saya duduk dulu mikir dulu yang tenang biar nyawanya kumpul bukan langsung pegang HP langsung buat konten ya hehehe pikirannya masih berdayang hehehe lho 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 상이 apa 龍 padung command kuncur crucified yang terkini lho 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 yang mah di matang wangg lho semuanya こう parfum sama dia kayak enak aku kayak rambar tas disemprot loh kemarin saya semprot ya sekitar rumah, kayak kerunguh suaranya oh ternyata disana di depan rumah kayak apa? sesuatu gak ada pantas, pantas, pantas oke, oke masuk ini nunggu ini apa itu namanya? selesai masak dulu duduk dulu, mengumpulkan sisa-sisa yang masih tertinggal sampai langsung, karena ikan itu tak buka masih giga pegang HP, jadi seperti inilah ngomong yang luantur kemana-mana, gak tau nanti ini dijudulin apapun saya juga masih bingung nanti nanti dia kan mbak Arim udah selesai cari pakai pakan kambing dan ini bumbu-bumbu ini juga udah siap ini ini gak tau masak eh masak anggih bening ya kok bening tau ternyata oseng kacang terus ini kacang ini bening ini kacangnya ini kacangnya oseng-oseng pedas terus ini bening sempurna seger masak anggih bening saya kira tadi itu oseng oh ternyata ini yang untuk oseng kacang ini dia teman-teman nanti oseng kacangnya cuma kacang kayak gini tuh kalau di oseng sebenarnya kurang cocok ya loh jarannya atas ya padahal kurang matang eh eh ini apa deh oh ternyata ini bakar apa itu namanya iya kundur kak di paru santeng sedikit enak sih kaling eh enak diungkapkan orang di santengnya rasanya sejang kak useng itu ya udah dikerus tuh kalau bumbunya sama seperti biasa ya cuma ada yang tanya bumbu kacang apa bumbu desa itu gimana caranya tuh kalau saya ya seperti biasa cuma bawang merah, bawang putih sama cabe terus setelah disantan kek kunyit setelah nggak disantan ya cuma ngini kiai oh iya jadi bumbunya hanya biasa-biasa aja lah berarti ya sejak neko-neko kaki jendengnya nganungnya nggak nggak duduk jamur nggak duduk jamur jendengnya jendengnya jendeng kacang loh maksudnya dicampur jamur jendengnya nggak campur jamur teri? teri biik teri itu panah enak boleh iya itu biar diselesaikan dulu lagi nanti kalau udah mbak Ari nggak nyambung hahaha dan ini kawan-kawan rodongnya udah dimulai dicuci-cuci ya dicicil dikit-dikit nanti buat persiapan apa itu namanya ngisi jajanan lebaran nantilah pintunya ditutup biar jajannya awet kita jalan jajan jangan sanggung hahaha pokok esing dia mau ini aneh-aneh tok ya ya daripada kita pening lebih baik kita akan happy ini kawan-kawan bumbunya udah digoreng apa yang rosak lengon ini lengonnya lengonnya ya lengonnya ya lengonnya aku juga diciduk ya lengonnya udah matang udah saya perlihatkan dan sekarang udah matang udah matang ya sayur beningnya hmmm baunya tuh hmmm ini wajan cilik-ciliknya apa ya ditutupi kuaberan yang isinya gitu ya ya tika nging goreng bumbunya yang aneh hmmm enak sabun manis saya tuh sekarang akhir-akhir nih sayur bening kayak gimana gitu ya ya apalah aku panggung ke gak ngereng ini tapi ya ya gak tau lah sebabnya ya namanya kesukaan orang kesukaan orang kan beda-beda ya kesukaan saya tuh sayur santan sama oseng ya kalau yang bening-bening tuh kayak kurang srek gimana gitu jadi hmmm pokoknya gitulah hehehe ayuh nyohan hehehe hehehe kaunnya setelah matang saja kacang ini ini saya agak kurang yakin ya tapi kata orang-orang sih ya karena ini baru pertama kali ini ngoseng kacang seriwat kalau kacang panjang biasa sih enak-enak aja ya empuk-empuk aja kalau kacang seriwat kan terkesan keras terkesan keras hehehe dan itu itu caranya biar tidak keras yus manut lah ramanut kok rata masak nih malah repot nanti ya gak dimasakin yang matang langsung baca kita lihat kan bumbunya tadi udah saya perlihatkan kawan-kawan ya dan kacangnya itu hanya segini ya tapi kayaknya ya bumbunya gimana ya kalau oseng tuh ya udah mantep-mantep aja lah ya ini tuh wih kacang ini apa yukin pas yukin pas kacangnya iya no temal halum kacang banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya mas lontot channel dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu rezeka intang melancar selalu dimudukan dalam setiap urusannya amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah